Di sini naik seribu perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang diwamena, yang dipegunan tengah, harga 60 ribu diem bertahun-tahun. Peran kita cukup sentral dalam hal ini, dalam menciptakan energi berkeadilan yang menjadi programnya pemerintah. Dengan resmian pembangkit listrik tenaga bayu yang pertama di Kabupaten Sidrap ini, kita ingin memberikan sebuah komitmen bahwa 23 persen di tahun 2025 itu akan bisa tercapai. 70 tahun Indonesia Merdeka baru 50 ribu megawatt yang dibangun oleh pemerintah kita. Pembangunan kilang minyak itu harus, masa, udah 34 tahun kita nggak bisa membangun kilang minyak, kebangetan. Ketika Jokowi berhasil membangun hal baru di Indonesia. Ini sebuah langkah-langkah konkrit seperti ini yang diperlukan oleh negara kita. Sejarah mencatat, selama 75 tahun bangsa Indonesia Merdeka telah mengalami 3 periode pemerintahan dan 7 kali pergantian pemimpin. Tiga periode tersebut yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Dimana dari setiap pemimpin telah meninggalkan warisan yang akan dicatat sebagai sejarah. Seperti halnya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo di kepemimpinannya saat ini. Seperti diketahui, dalam visi misinya, Presiden Jokowi telah memprioritaskan pembangunan secara luas baik infrastruktur, sumber daya manusia, serta sumber daya alam dan energi. Dimana dalam pembangunannya itu, ada beberapa yang belum pernah dan tak terrealisasikan oleh para pemimpin sebelumnya. Salah satunya, ialah pembangunan jalan tol di Banda Aceh. Jalan Tol Sibanceh atau Sigli Banda Aceh merupakan jalan tol pertama yang dibangun di sisi ujung barat Indonesia. Sebab, semenjak Indonesia Merdeka, Provinsi Aceh sendiri memang tidak memiliki jalan tol. Dan dengan diresmikannya tol tersebut, masyarakat Aceh pun dapat menikmati kemudahan akses mobilisasi. Berdasarkan rekam proyek pembangunannya, Sibanceh mulai dikerjakan pada tahun 2018 dengan panjang sekitar 74,1 km. Jalan tol ini juga masuk dalam bagian dari proyek strategis nasional untuk mendukung kemudahan mobilisasi masyarakat. Selain jalan tol, Presiden Jokowi juga mengambil kebijakan yang tidak dilakukan oleh para pemimpin sebelumnya yakni kebijakan BBM Satu Harga. Di mana kebijakan ini dianggap sebagai perwujudan dari sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini naik seribu perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang diwamena, yang dipegunan tengah harga 60 ribu diem bertahun-tahun. Itulah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, PT Pertamina sebagai pemegang mandat dari kebijakan tersebut berkomitmen akan terus mengupayakan agar masyarakat yang tinggal di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar dapat menikmati harga BBM sebagaimana yang ditentukan oleh pemerintah. Seperti halnya di Papua, yang selama berpuluh-puluh tahun harus membeli BBM dengan harga yang sangat tinggi. Tidak hanya di infrastruktur beton saja, Presiden Jokowi juga membangun ketahanan dan kemandirian di bidang energi. Salah satunya ialah pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB, kilang minyak, dan bahan bakar minyak nabati. PLTB yang dibangun di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, merupakan bauran energi baru terbarukan, pembangkit tenaga listrik angin pertama di Indonesia dan yang terbesar di ASEAN. Saat ini, Indonesia baru memiliki sebanyak 30 unit, di mana dari setiap unitnya, kinci raksasa ini dapat menghasilkan listrik sebanyak 2,5 megawatt dengan jumlah total kapasitas listrik yang dihasilkan sebesar 75 megawatt. Adapun kemandirian energi lainnya, ialah terciptanya B30 yang bahan bakunya terbuat dari campuran minyak nabati dan minyak jenis solar. Inovasi B30 sendiri merupakan biodiesel pertama di dunia yang menjadikan Indonesia sebagai pelopor penggunaan biodiesel, di mana saat ini pengembangannya secara bertahap masih terus dilanjutkan hingga B100. Sedangkan untuk ketahanan energi, Presiden Jokowi menginstruksikan untuk membangun kilang minyak, di mana hampir 30 tahun Indonesia tidak dapat membangunnya. Seperti diketahui, sepanjang usianya, Pertamina hingga kini memiliki 7 kilang minyak dan hanya 6 yang masih beroperasi. Sebagai catatan, kilang minyak yang berhasil dibangun terakhir ialah refinery unit atau Aryut 6 Balongan yang mulai beroperasi sejak tahun 1994. Sebagai masyarakat biasa pada umumnya, tentu akan sangat merasa senang apabila negara ini ditempati memiliki berbagai macam kemajuan dan inovasi di segala bidang. Sehingga apa yang telah dikorbankan oleh para pejuang tidaklah sia-sia.